Halo Sobat RP Podcast, kali ini gue kedatangan kembaran gue nih, ya nama depannya sama-sama Richard. Halo bro Richard tidur. Hai bro Richard, selamat malu. Thank you banget bro, udah hadir di RP Podcast bro. Thank you banget. Ini gue asli, gue kaget pas denger bro Richard nih belakangan ini viral banget, ya viral dimana-mana. Bahkan dari usahanya, gue tuh bener-bener kalo gue liat ya, maksudnya kan gue kenal lu udah lama ya bro ya sebenernya ya. Udah cukup lama lah ya. Udah dari tahun-tahun apa ya tuh? Ya beberapa tahun lalu lah ya, lama lah ya. Dan lu posisinya tuh waktu itu gue inget banget, boleh gue cari dikit gak? Boleh lah, boleh. Boleh ya? Dulu gue inget tuh waktu itu lu masih bantu Melinda. Melinda. Ya lu bantu Melinda, jadi timnya lah ya. Iya, iya. Dan gue bisa liat banget bro Richard nih memang bener-bener mulai dari nol. Nah tapi gue penasaran nih bro, kan gue mungkin belum sempet nanya lu lebih dalam ya. Jadi kali ini gue mau bongkar-bongkar lu gak apa-apa. Boleh dong, boleh. Boleh, boleh. Bongkar-bongkar lu, tanyang-tanyangin lu gak apa-apa ya. Boleh, boleh. Oke, nah gue penasaran. Ini kan lu kan cepet banget nih perkembangannya ya. Tiba-tiba lu bikin sambal bakar, udah berapa cabang bro? Sekarang 23 yang sudah running. Tapi yang lagi dibangun ada 9. Jadi 32 lah ya. 32 itu cabang dalam waktu berapa tahun? Juni ini 2 tahun kebetulan. Hah? Baru 2 tahun, udah 32 cabang? Iya. Juni ini 2 tahun lah tepatnya lah. 2 tahun. Ya gue inget banget saat itu kan lu mulai dari summer minibar, sambal bakar, sekarang ada seafood bakaran. Ada seafood bakaran juga. Jadi FMB-nya, tapi gak sebanyak brand yang baru dicat lah. Kalau brand yang baru dicatkan banyak banget kan. Multi brand lah banyak banget kan. Kalau gue cuma, kalau FMB ya cuma 2 aja lah. Jadi FMB ada seafood bakaran yang terbaru, ada sambal bakar. Tapi dua-duanya langsung profit guys. Nah, gue mau nanya sama lu nih bro. Maksudnya kalau gue boleh tau nih, kan latar belakang lu tuh emang FMB atau gimana nih bro? Sebenernya kalau latar belakang sih memang sekolah kuliner. Jadi sekolah chef lah, masak lah. SMK-nya Tata Boga. Oh, lu bisa masak? Gak jago masak, tapi bisa masak. Oh, bisa masak. Tapi gak terlalu suka masakan gue sih. Gue lebih suka masakan orang sih. Gak tau ya kenapa ya? Biasanya kalau orang suka masak tuh gak suka makanannya gitu. Jadi lebih suka makanan di luar lah. Oh, makanan di luar. Jadi gue lebih suka orang buat makanan, gue yang trial tuh. Oh, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Makanya gue yang adjustment lah. Oke. Kayak dijual, oh ini kemahalan, oh ini kurang ini, oh ini terlalu oiling, atau apapun itu lah. Jadi gue lebih prefer ke sana gitu. Terus dari situ lu emang dari awal udah kepikiran, nih masa depan gue ini gue harus punya bisnis yang berhubungan dengan F&B gitu? Gak juga sih ya? Gak juga. Gak juga. Jadi, tapi karena gini, paling gampang untuk sukses adalah kita buka suatu bisnis yang ekspertisnya kita kan. Atau kita ajak orang yang sudah ekspertis. Misalkan contoh, gue ekspertisnya di kuliner ya, gue buka restoran. Paling gampang tuh. Karena kalau gue bukanya misalkan fashion, atau produk F&B, jika ya Bro Richard, atau misalkan produk-produk skincare, yang notabene gue mesti belajar lagi nih. Ya mungkin gue ada waktu belajarnya lah, time periodnya untuk belajar kan. Tapi kalau gue ekspertisnya di F&B, waktu belajarnya lebih singkat lah. Waktu belajarnya lebih singkat. Berarti waktu itu pertama kali lu mulai bisnis F&B itu di usia berapa, bro? Waduh, yang literally usaha sendiri ya, tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan temen, atau apapun itu ya, itu lulus SMA ya, gue buka EKB Ice Cream. Oh, lu jualan sempet jualan Ice Cream? Ice Cream. Kalau lu tahu Ice Cream yang apa namanya tuh, yang bentuknya tanaman, yang ada cacing-cacing tuh, ya kan, sama yang bentuknya ikan, nyangap, ada kayak pump Ice Cream gitu. Nah, itu gue yang peloporin dulu. Dulu tuh, Tai Pai Fred, Pengopang, EKB Ice Cream tuh pemainnya 2015 ya. 2015? Tapi tutup semua. Oh, itu bisnis pertama lu? Bisnis pertama lu. Berjalan berapa lama ya, tapi sempet? Itu setahun lah. Satu tahun? Tapi untuk dapetin Ice Cream itu, itu mesti ngantri 2-3 jam, Pak. 2-3 jam? Iya, jadi saking rame-nya. Tai Pai Fred itu, dulu tuh brand dari Singapura, yang promosiin JKT48 kalau nggak salah. Yang rame banget tuh, di ganda resiti tuh, ya kan. Kedua adalah Pengopang, di pick satu dulu. Ya kan? Rame banget. Rame banget. Yang kedua dan ketiga itu sama-sama si EKB Ice Cream. Jadi gue import mesinnya dari China, gue bikin tuh adonannya, dan gue jual, dan laku. Laku. 2015 lah waktu itu. Tapi walaupun satu tahun, udah balmot. Balik modalnya cepet, Pak. Balik modalnya cepet. Soalnya, ngantrinya aja sampai 2-3 jam, bayangin. Iya sih. Bukannya dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Cuma buat ngantri Ice Cream? Harganya 35 ribu tahun 2015. Mahal, Pak. Itu cukup tinggi ya? Mahal. Orang-orang jual 20 ribu something, gue 35 ribu. Kalau boleh tau tuh kenapa? Karena bisnis momentum, Kak, atau gimana tuh? Nah, problemnya gini. Karena gue nggak terlalu improve bisnisnya. Kan gue nggak belajar juga, kan. Pertama, secara struktural timnya gue juga modifikasi. Jadi gue nggak improve. Kedua adalah, gue nggak pelajarin nih, kenapa orang beli ice creamnya. Apakah karena viral atau karena apa? Mungkin karena kebutuhan orang datang pertama kali karena viral oke lah. Tapi yang kedua, yang ketinggalan nggak bisa. Mesti feed produk, produknya harus feed ke market gitu lah. Nah, ini nggak menjawab kebutuhan di market nih. Produknya dikonsumsi cuma sebulan sekali, seminggu sekali, dua minggu sekali. Jadi makin lama makin turun hype-nya. Beda kayak sambal bakar, kayak seafood bakaran. Kalau seafood bakaran kayak sambal bakar, itu produk yang dikonsumsi. Yang dikonsumsi hampir setiap hari, lo makan sari dua kali pun juga orang nggak worry gitu lah. Betul. Terus lo menunya juga baik banget ya, gue perhatiin nih ya. Banyak, dan produknya udah feed ke market. Dari harganya, dari tempatnya, dari apapun, hospitality-nya dan sebagainya. Jadi beda banget. Nah, yang gue penasaran adalah ketika lo bikin sambal bakar. Gue inget banget tuh, cowok pertama yang pas gue datang ke sana ya, bro. Itu lo udah kebayang belum? Maksudnya pas ke sana itu lo bikin sambal bakar, lo udah yakin nih prospeknya bakal gede banget tuh gimana tuh? Sebenernya gini, kalau di FMI tuh kunci berhasil tuh simpel banget bro, Richard. Menurut gue ya, menurut gue. Yang gue pelajarin ya. Tinggal bawa satu konsep dari Third City ke pusat kota. Oke. Udah sesimpel itu aja. Oh, iya, iya. Berarti sambal bakar ini awalnya ada berupa inspirasi dulu ya lo? Ada. Itu dari Kalimantan sama di Malang. Namanya, apa namanya, sambal gami busum lah. Sama sambal gami borneo. Rame banget. Rame banget. Konsepnya tuh seter kecil aja kiosnya bisa 20 juta per hari. 20 juta per hari. Iya, rame banget. Nah, gue bilang kenapa namanya gami? Kenapa namanya gak sambal bakar? Bawalah konsepnya ke Jakarta, Tangerang. Nah, partner sama Iben. Iben punya storyline yang bagus. Karena bisnis tuh harus punya story yang bagus. Dia buat lah story-storynya. Dia buat lah restoran dari request followernya. Misalkan dari tempatnya. Pengen yang open space, parkiran yang luas, sambalnya dibakar, apapun itulah. Jadi, sangat kuat ceritanya. At the end, orang punya responsibility untuk balik, untuk dateng. Ah, gue udah kasih saran nih. Ke buka restoran lu. Si business owner udah wujudin sarannya. Ya, lu harus dateng. Dan proven. Rame banget kan. Sampai hari ini masih rame. Kan temennya bro Richard invest di sambal bakar. Tengok gue yang invest di sambal bakar juga. Keren banget sih itu. Sampai sekarang pun dia bilang masih rame. Masih rame. Masih rame. Pas lebaran kemarin katanya omset tertinggi tuh gue denger. Iya, iya. Masih rame. Wah, happy banget dia bro. Kipas-kipas aja dia. Waduh. Dari lu nih. Apalagi skemanya kan gak merugikan kan. Skema gue kan sharing revenue kan. Yang notabene dia gak mungkin invest lagi gitu loh. Jadi apapun yang terjadi selama restorannya buka. Dia tetep dapet positive income. Oke. Boleh tau gak bro? Maksudnya modal awal lu bikin sambal bakar itu lu taruh semua sendiri. Atau maksudnya lu bareng-bareng partner atau gimana? Bareng sama e-band lah. Bareng sama e-band. Bukan sebagai brand ambasador. Tapi kan dia sebagai co-founder juga. Dia sebagai partner lah. Dia kan si M.O nya kalau di strukturalnya. Nah, e-band invest kita habisin dana berapa waktu itu? Gak besar lah 1,4-1,6 M waktu itu. Itu cabang pertama ya? Dua bulan balik modal pak itu. Dua bulan balik modal? Dua bulan balik modal. Wow. Soalnya kan banyak gini ya bro. Gue banyak denger orang-orang yang mulai bisnis FNB selalu bilang FNB itu gak menguntungkan. Untungnya paling kecil. Cuma misalnya lu bangun bisnis FNB itu balik modal bisa berapa tahun kemudian. Karena dengernya dari orang yang rugi pak. Dengar dari orang yang rugi? Iya, kalau dengernya dari orang yang untung kayak gue, gue bilang bisnis FNB itu menguntungkan gitu. Oke. Jadi advice to, atau misalkan message to, pesan itu tergantung siapa messangernya, pembawa pesannya. Kalau pembawa pesannya orang-orang yang gagal dari bisnis FNB, ya pasti dia bilang bisnis FNB itu gak menguntungkan. Benar. Tapi kalau dia bilang misalkan, misalkan contoh ya, gak usah FNB deh skincare. Orang bilang skincare itu red ocean banget. Ya red ocean bagi orang-orang yang gagal di skincare. Tapi orang-orang yang bilang berhasil di skincare, dia bakal bilang, oh enggak kok skincare menguntungkan. Betul. Betul. Jadi tergantung messangernya siapa. Kalau yang ngomong orang yang gagal di situ, ya pasti dia bilang ini susah. Ini susah. Tapi kalau dia bilang kayak misalkan, misalkan gue yang ngomong tadi pak. Gue bilang, gampang banget bisnis FNB itu tinggal bawa satu konsep dari third city ke capital city, ya kan? Atau ke pusat kota. Pasti udah rame. Hmm, oke. Gimana cara lo buat menghadapi persaingan bro? Kan ketika lo bikin sambal bakar, gue yakin tuh, langsung FNB yang lain melirik lo semua. Nah ini, temen gue aja itu pada buka bisnis sambal bakar. Bakal ada beberapa mentor gue yang lebih senior lah ya. Dia buka bisnis kayak sambal bakar. Gue sebutin brandnya. Oke. Waktu gue buka sambal bakar, gue ngundang bro Davin sama bro Galo. Bro Galo sama bro Davin itu, itu yang punya warung sambal bakar. Warung sambal bakar. Itu persis banget otaknya kayak sambal bakar. Hah? Marah gak? Enggak, gak marah. Temenan. Sebelumnya lo masih ngopi bareng. Masih ngopi bareng. Kenapa? Karena gue percaya satu hal. Market coffee sebesar sekarang, itu bukan karena satu dua brand yang mengedukasi marketnya. Tapi karena ribuan brand yang mengedukasi marketnya. Makanya marketnya bisa jadi culture brand gitu lah. Sudah growth lah, sudah mature lah marketnya. Sama, kalau sambal bakar yang mengedukasi sendirian, at the end, lama mature-nya. Lama jadi culture brandnya gitu lah. Berarti lo gak masalah? Gak masalah. Temen-temen lo yang lihat lo sendiri bikin bisnis yang sama. Mentor gue lah. Jadi gue sempet bayar dia jadi as a consultant. Iya kan? Dia buat brand sambal bakar. Wow. Gak ada masalah. Tetap aja ngobrol. Tetap ngobrol. Ngopi. Ngopi. Gue undang kalau setiap pembukaan. Gak apa-apa. Tapi asli sih lo baik banget emang orangnya sih. Enggak lah. Jadi kayak bro dicetanya, misalnya bikin produk pengembuk badan. At the end ada temennya nih yang bikin pengembuk badan. Ya rejeki udah nih ngatur. Dan gue ambil point of view bahwa market itu bisa jadi mature, bisa makin besar, itu karena edukasi brand yang begitu besar. Percaya deh, coffee sekarang gede banget market di Indonesia. Oke. Bukan karena tuku, bukan karena misalnya Janjiwo sendiri, atau kopi kenangan sendiri. Atau bukan Starbucks sendiri. Tapi banyak brand sudah mengedukasi market nih. Dan banyak juga brand yang mati kan. Iya banyak brand yang mati. Jadi mengedukasi secara gratis lah. Oke. Nah, gimana kuncinya nih bro? Kan kalau kita lihat ya, kalau gue perhatiin bisnis FNB yang lain. Awal-awal dong rame. Salah tahun pertama lah, anggaplah. 6-12 bulan rame. Setelah itu dia sepi gitu. Outlet itu beda bro. Karena gini, karena dia cuma menjawab, apa ya, penasarannya si konsumen di tahap pertama. Penasaran di tahap pertama, oke. Orang datang, reason-nya ya, datang ke satu restoran karena penasaran. Iya, karena penasaran. Jadi dia rame tuh. Jadi dia berhasil untuk bikin orang penasaran. Tapi untuk bikin konfensi ratenya tinggi, atau naik, ya kan, enggak berhasil. Kenapa? Karena orang untuk datang kedua, ketiga kali bukan karena penasaran lagi. Tapi produknya harus fit dulu ke market. Fit dulu ke market? Iya. Produk fit ke market dasarnya apa? Banyak hal. Ya kan? Pricing strateginya, ambience tempatnya, produknya sendiri, hospitability-nya, banyak sekali. Jadi kadang-kadang orang terlalu apa ya? Misalkan lupa untuk berbenah, untuk nge-upgrade diri lah, atau improve lah kan. Wah, cabangku udah rame nih. Udahlah, diemin aja lah. Iya. Pasti rame terus nih. Enggak. Oke. Customer tuh gak kayak gitu. Gak bisa kayak gitu. Kita harus jawab kebutuhan, dan apa yang diminta sama customer. Kalau udah datang pertama kali karena penasaran, oke. Semua orang bisa ngelakuin. Oke. Itu tinggal endorse, ngelakuin buat konten yang bagus, ya kan. Kasih food porn, video penampakan yang menarik, oke. Tapi kalau produknya gak fit ke market, reason orang keduanya itu gak bisa lagi orang untuk datang. Makanya sekarang sambal bakar ciptain banyak variasi menu, ada seafood segala macem gue liat ya. Bukan. Jadi sambal bakar tuh konsepnya pertama kali outdoor misalkan. Iya. Ya kan, lantainya gak di granit. Parkirannya dari batu kerikil misalkan. Iya. Kalau sekarang kita improve. Ada indoor. Ada indoor AC. AC. Lantainya granit. Iya, itu sih mantap banget sih. Parkirannya full puffing block, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita menjawab kebutuhan konsumen. Konsumen butuh, pertama kali datang ke sambal bakar, penasaran. Iya. Yang kedua kali karena rasanya enak. Rasanya enak. Yang ketiga, wah tapi tempatnya panas nih. Orang datang keringetan. Betul. Bau badannya. Makanya kita sajiin, kita provide tempat-tempat, notabene ya. Jadi full AC, lantainya granit, naik kelas pelan-pelan. Iya, betul. Nah kadang-kadang pengusaha FMB, males untuk bebenah. Gue setuju sih. Jadi udah berpikir bahwa, wah tempat gue sepi nih. Memang udah bukan trennya lagi nih. Udah gak viral lagi nih. Bukan. Karena kamu gak bebenah. Karena dia gak improve restorannya, bisnisnya. Kalau sambal bakar improve. Betul. Orang capex kita dari 1,4, itu bisa jadi 3 miliar. 3 miliar. Tapi gimana cara bisa naikin salesnya ya? Sesimpel kita improvement, pasti honeymoon period di FMB sales. Pasti bakal naik lagi gitu. Wah. Makanya lu bahkan berani kasih ini ya, perhitungan ke investor ya. Hitung-hitungannya gimana. Jangan dari itu. Maka balik ngontrol berapa lama. Bahkan kan kita kasih warranty produk kan. Kalau produknya lama datangnya, kita kasih minuman gratis dan sebagainya. Ke konsumen loh. Jadi kita memang buat minuman untuk service yang bagus. Nah kadang-kadang tuh, jadi gue tuh berkaca sama gue tahun 2015. Oke. Gue nyaman dengan kondisi otot gue rame. Tapi gue gak improve timnya, struktural timnya. Gue gak invest di person-personnya. Gue gak hire orang-orang yang pintar. Orang-orang yang punya kemampuan untuk ngembangin bisnis gue lebih besar lagi. Karena dia punya ilmunya, punya knowledge-nya dan sebagainya. Nah gue gak invest di itu. Mungkin waktu itu memikir keuntungan ya saat itu. Gue serahkan profitnya gue tekan sendiri. Nah at the end, itu jadi bumerang. Iya itu bumerang sih. Karena kalau profit lo tekan sendiri, lo simpan sendiri. At the end profitnya bakal dialokasikan lagi. Untung nutup minusnya. Iya betul. Jadi kalau jadi pengusaha aja, jangan mikir langsung keuntungan di depan ya bro ya. Harus terus di improve ya. Kalau bisnis rame hari ini ya, ini kalau ngomongin F&B service ya. Ya itu cuma step satu. Step keduanya ya masih jauh. Apalagi masih ada seribu step ke depan gitu loh. Lo masih beresin itu masalah gitu. Oke. Yang gue bikin penasaran adalah, lo tiba-tiba bikin namanya seafood bakaran bro. Iya. Ada sambal, ada seafood. Sama-sama bakar. Kepikiran gimana bro? Sebenernya gini. Kalau seafood, gue tipe orang yang kalau buka usaha, itu yang produknya harus dari konsumsi. Oke. Jadi gak mau yang terlalu di smart market banget. Jadi misalkan, cuma kategori orang tertentu, gue gak bakal buka tuh. Oke. Atau misalkan, produknya pricing salginya high-end banget, gue gak bakal buka. Karena gue pengen produk gue bisa dikonsumsi setiap hari. Setiap hari. Bahkan sehari dua kali. Oke. Kayak sambal bakaran kayak seafood bakaran. Seafood bakaran gimana bisa makan seafood tiap hari? Darah tinggi? Enak aja. Kita punya produk ayam bakar. Iya kan? Ikan bakar. Iya kan? Bebek bakar. Lele dan sebagainya. Itu produk-produk bisa dikonsumsi setiap hari gitu lah. Iya bener. Gak harus patokan seafood berarti ya? Gak harus patokan seafood. Kenapa bukan brand seafood? Bro Richard gini, gue tanya ya. Coba sebutin satu brand seafood yang sekaliannya sampai nasional. Sampai nasional? Iya. Kuat banget. Kalau misalkan contoh, Perchicken, sekalian nasional apa? KFC. KFC. Apa lagi? McD. Seafood apa? Seafood. Ikan bakar cianjur. Ikan cianjur. Tapi salahnya gak sampai nasional kan? Iya. Dan itu kan terkenalnya dulu. Iya bener-bener. Bukan berarti gak enaknya ya. Enak juga kan. Gak orang yang cianjur gitu. Tapi kan sekalian gak nasional. Gak masif lah. Oke. Gak ada brand seafood yang sekaliannya masif. Oke. Belum ada lah ya. Dulu sempet ada. The cost. Iya the cost. Gue inget tuh. Dulu sempet ada. Tapi gak bisa mempertahankan sustainability-nya. Harga kaki lima rasa bintang lima. Gue inget banget tuh tagline-nya. Iya. Makanya tagline-nya seafood bakar kan kita recall. Oh iya juga ya. Gue baru inget loh. The real. Seafood bakar. Eh the real. The real harga kaki lima. Eh the real. The real harga kaki lima. Rasa. Eh sorry. The real seafood bintang lima harganya kaki lima. Ini kata-kata Aidan mulu nih gue dengerin. Iya iya. Ini kakak sih. Gue tiap hari dengerin loh. Konten-kontennya mereka sih. Jadi itu kita make sure ulang. Kita recall ulang. Kenapa? Karena tagline-nya orang-orang sudah aware dengan seafood bintang lima harganya kaki lima. Nah kita tambahin tuh. The real. Nah ini nih ada di seafood bakaran. Oke. Nah di seafood bakaran, pemain seafood tuh banyak loh. Hampir sama kayak warteg. Kalau buka atau jalan di kaki lima, itu selalu ada seafood. Kaki lima ya. Tapi kenapa gak ada sekalian nasional? Jadi pecinta seafood tuh sebenarnya banyak banget. Iya banyak banget sih. Nah seafood itu gamenya terlalu besar. Middle-middle low, low banget, atau high end banget. Gak ada yang middle nih. Ada yang middle. Dulu the cost hampir berhasil, tapi positioningnya salah, bukannya di mall. Menurut gue kurang tepat. Oke. Nah at the end, kenapa mall kurang tepat? Karena trafficnya gak seramai, konsisten, gak konsisten lah trafficnya lah. Iya. Dan biayanya itu selalu naik. Gak mungkin dong, sewa di mall itu turun. Tiap tahun gak mungkin. Kecualnya ada di diskon. Iya, apalagi kalau traffic makin banyak. Trafficnya gak mungkin naik terus, pasti turun. Karena mall makin banyak. Makanya gue gak mungkin buka di mall. Nah at the end, gue bilang sama tim, kita buat konsep kaki lima, tapi kita kasih tempat ambience yang middle-middle up. Jadi orang lebih nyaman. Karena kalau makan di kaki lima kan gak ada toilet. Iya. Gak ada AC. Gak ada AC. Kurang nyaman lah ambience-nya lah. Iya. Bukan berarti gue gak makan kaki lima, gue juga masih makan kaki lima. Makanya punya inspirasi konsep kaki lima kita upgrade untuk di seafood bakaran. Dan proven, rame pak. Iya, rame banget sih. Rame banget. Itu seating apa seating kita tuh 400 lebih. Kalau Sabtu minggu itu masih whiting list. Iya leh. Ini jalan-jalan udah mau buka cabang lagi nih? Kita udah buka tiga lah lagi pembangunan. Tiga lagi pembangunan? Cepet banget sih. Jadi tahun ini kita kejar lima atau enam cabang lah. Gue boleh tau gak sih ambisi lu tuh gimana sih bro? Soalnya kalau gue perhatiin nih, lu tuh tipe yang bener-bener ambisius. Luar biasa. Oke. Dari pagi sampai malam terus besok-besok. Gue perhatiin nih, lu tuh rajin banget gitu. Kalau gue beli tau apa sih yang mendasari lu bisa seperti itu gitu. Oke. Sebenernya ini bukan ambisi ya. Iya. Ini karena yang gini, gue pernah debat temen-temen gue nih masalah ambisi dan responsibility. Oke. Ya. Dia bilang, sampai kapan mau ngejar dunia gitu loh. Ngejar uang gak ada habisnya. Oke. Kerja dari pagi sampai malam dan sebagainya. Ngejar terus gitu loh. Hmm. Justru gue bilang, ini pemikiran salah. Kita tuh leader, pimpinan, founder, CEO dan sebagainya lah. Hmm. Kita tuh harus punya responsibility. Sekarang gini, karyawan Brodichat berapa sekarang? 200. 200 misalkan ya. Kalau karyawannya di PT gue sekarang 1.600, 1.700 lah. Brodichat 200 nih. Anggap setengahnya kepala keluarga. Hmm. Betul dong? Betul. Berarti 100 orang kepala keluarga. Hmm. Kalau Brodichat males-malesan, brandnya baik yang tutup, artinya downgrade turun nih ke bawah nih. Bukannya upgrade. Berapa banyak orang yang bakal stagnan jadi tim konten doang? Iya, betul. Jadi tim staff biasa. Hmm. Berapa orang? Iya. Dan gue gak mau itu terjadi sih. Dan lu gak mau itu terjadi. Karena lu leader yang punya responsibility. Hmm. Dan itu yang gue pikirin. Betul sih. Makanya gue harus kerja dari pagi sampai malam. Jangan mikirin, contoh, tadi gue baru masalahin tim gue. Masalah kerja ngateliti, kerja sembrangan, sembrono dan sebagainya. Gue bilang, both time namanya sama Noval, lu kalau kerja kayak gini, lu gak mungkin bisa sukses. Iya. Kenapa? Karena lu kerja ngateliti, lu sembrono. Kalau lu kerja ngateliti, lu gak mungkin bisa improve tim lu lebih jauh. Iya. Lu bakal stuck begitu-begitu aja. Ada gak orang yang happy kerjanya begitu-begitu? Ada. Iya. Ada. Karena kita gak bisa menyamaratakan kita sama semua orang. Hmm. Tapi gue berharap, lu jangan jadi orang yang standar. Setuju. Yang stuck. Nah, kita sebagai leader, kalau kita gak lebih pinter, gak lebih rajin, gak lebih semangat, Pak. Kita gak deserve untuk jadi leader. Bener banget. Kita leader itu jadi contoh ya, buat tim-tim kita ya. Makanya ini bukan ambisi. Hmm. Ini responsibility kita. Gue punya 1.600 karyawan. Kalau gue kerjanya males-malesan, udahlah, nyantai. Dengan 30 outlet sekarang, dengan penghasilan, ya bisa jalan-jalan lah. Wah, penghasilan kayaknya gede banget sih kalau gue liat sih. Misalkan lah, bisa jalan-jalan lah. Tiap minggu, tiap bulan, tiap hari juga bisa misalkan. Hmm. Tapi at the end, karyawan gue misalkan jadi hari ini staff waiters, 2-3 tahun lagi dia bakal staff waiters. Kalau dia agak muslim, gue bilang sama teman-teman, itu zolim sama karyawan. Betul dong? Iya. Bikin dia kerja lama, karena personanya gak bertumbuh. Iya, personanya gak bertumbuh. Makanya gue selalu bilang, staff hari ini jadi waiters harus jadi manager. Hmm. Harus jadi GM. Tapi problemnya gini, ada gak stocknya? Ada gak availability-nya? Slotnya? Jangan-jangan cuma mimpi doang si GM-nya atau misalkan CEO-nya. Iya. Lu hari ini jadi waiters, besok harus jadi GM ya. Pertanyaannya, ada gak slot jadi GM? Oke. Hari ini lu harus jadi, hari ini lu masuk setahun ke depan lu harus jadi manager atau area manager. Iya. Pertanyaannya, ada gak store-store baru yang dibuka? Kalau gak ada store-store baru yang dibuka, mimpi namanya. Mimpi. Makanya, as a leader, as a top management, atau pimpinan perusahaan lah, atau CEO lah, atau founder. Harus kerjanya ekstrim. Setuju. Ini yang gue suka nih dari Bro Recap. Nah gitu. Jadi responsibility lah. Gila nih. Dalam nih. Kalau ngomong. Ini bukan ambisi. Makanya kalau misalkan lu punya tim, misalkan head editor, atau misalkan head production, kerjanya gak becus. Iya. Segera ganti, Pak. Betul. Karena dia gak punya responsibility, dia gak mikirin timnya. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. Ah, gue udah kerja nyaman hari ini dengan gaji di atas OMR. Dia gak mikirin tuh di bawahnya. Betul. Timnya hari ini bisa jadi head editor mungkin 6 bulan lagi nih, 6 bulan lagi. Tapi kalau gak ada slotnya, gak ada availability-nya, ya kan, ketersediaan strukturalnya, misalnya jabatannya. Ya percuma dong. Kita kasih mimpi dong. Betul. Gimana biar availability-nya ada, ketersediaannya ada nih. Ya harus berkembang perusahaannya. Keren, keren. Jadi dari 200 jadi 400, 400 ke 800, 800 ke 1600. Betul dong? Betul. Itu kita harus seperti itu jadi pemimpin sih. Makanya kalau karyawan misalkan punya bos yang letoy-letoy, atau misalkan semangat, ya sorry to say. Masa prioritas orang kan ada jenjang waktunya gitu loh. Ya lu harus segera mutusin. Wah kayaknya gue kerja di sini percuma nih. Ya kan? Kayaknya dua tahun lagi cabangnya gak bakal nambah nih. Bosnya nyantai-nyantai aja. Ya kan? Ya udahlah cari kerja yang bosnya gak nyantai, yang punya responsibility. Itu sih poinnya. Itu penting banget sih. Kita sebagai pemimpin harus kasih contoh yang baik, dan kita harus terus berpikir maju ya bro. Yang tim-tim kita yang ibaratnya setengah-setengah, atau gak dibawa perform, ya ngapain juga dipertahankan. Karena kita sebagai pemimpin kan harus di atas ya. Betul. Kayak orang nanya, kenapa tidur chat jam 2 pagi? Gue kadang-kadang chat WA sama Bro di chat jam 4 pagi kita ya. Masih belum tidur ya. Ya karena kita punya responsibility. Gue pengen hari ini karyawan gue misalnya gajinya 4 juta, jadi 20 juta. Tapi gimana misalnya gajinya 20 juta? Dia harus ngisi jabatan struktural. Ada gak slotnya? Harus ada. Caranya gimana? Perusahaannya harus kurutnya makin tinggi. Setuju. Itu. Keren, keren. Nah ini yang gue bikin penasaran nih. Sebelum kita bahas soal impian lu ke depan nih bro. Ini pasti banyak pertanyaan netizen juga nih yang ngomong kayak gini. Gila nih Richard Theodore ini suka bagi-bagi uang. Terus suka apa? Kasih bensin gratis. Terus akhirnya bikin rumah makan gratis. Terus setiap hari mereka bisa makan gratis. 500 porsi? 500 porsi. Lu sediainya setiap hari. Nah. Ada yang ngomong kayak gini bro. Ini jangan-jangan nih cuma dicuci uang doang nih. Kalau dari lu gimana bro? Kalau ada yang ngomongin lu itu hasil cuci uang gitu. Uang lu. Sebenernya ini money laundry dari bro Richard juga sih. Richard Putra. Nah. Bena-bena. Ini RT Richard Theodore ya? Enggak-enggak. Oke. Orang mikir money laundry. Enggak juga sebenernya. Iya kan. Karena gini. Karena gue kan punya income dari bisnis gue kan. Sambal bakar. Jadi sebetulnya orang nanya. Bang gue pengen bantu dong donasi, charity, transport lah nyumbang-nyumbang ke rumah makan gratis. Kan gue selalu tolak kan. Iya. Gue gak mau nyimpen dana masyarakat sampai gue punya legalitas yang jelas. Contohnya yayasan atau apapun itu. Kan gue sekarang gak punya kan. Berarti ada yang mau transport ke lu, lu malah tolak? Tolak berapa kali pak. Oh gitu. Kenapa? Takut? Takut aja. Ngapain terima dana dari orang gitu loh. Ada kemarin kantor pajak di kota Tangerang. Emang CS ready ya. Tapi kita langsung kirimin bukti. Kita konversi jadi snack-snack selama beberapa hari. Karena dia ngasihnya lumayan besar. Itu maksa ya. Ngasih cash langsung. Nah. Kalau gue pribadi ya kan. Sebenernya gini. Kalau orang pengen bantu ya simple. Tinggal maskar aja di sambal bakar, di food bakaran. Iya. Ada apapun itulah ya. Untuk bisa konversi jadi profit. Yang notabene gue salurin untuk ngasih makan. Apa namanya. Di rumah makan gratis gitu loh. Oke. Kenapa lu kepikiran bikin rumah makan gratis? Ibarat sebelum ini ya. Sebelum Prabowo, Gibran, bikin kampanye. Lu bisa-bisa ya duluan gitu. Oke. Ini yang bagus pertanyaannya. Karena gini. Sesimpel jawabannya adalah. Karena expertise gue kan di F&B Service. Iya. Mungkin kalau expertise gue misalkan kayak Bro Richard. Misalkan main vitamin, susu dan sebagainya. Gue bakal kasih susu gratis tuh. Karena expertise gue bikin susu. Iya. Dengan yang baik kan. Dan benar lah. Nah karena gue pengusaha F&B. Gue pengen ngasih sesuatu hal yang baik lah. Jadi jangan sampai ngasih sesuatu hal yang gratis tapi gak proper. Oke. Misalkan gue pengen ngasih makanan gratis. Ya makanan harus enak. Ada ikan dori, ada ayam, ada sayurannya, ada sambal, ada kerupuk dan sebagainya. Orang jadi makan puas gitu lah. Nah sebenarnya kalau ditanya, kenapa ngasih makanan gratis? Karena gue pernah ngerasain pak, 2020-2019 kan jaman-jaman gue susah banget tuh pak. Iya kan? Jaman-jaman cuma terima gaji 2 juta dan itu ada di postingan gue. 2018 gue masih jadi restoran manajer lah. Yang di summer minibar? Bukan, yang di restoran Penang di Kubik lah ada. Gue pernah kerja di sana kan. Jadi restoran manajer pak. Itu gaji gue tuh cuma 2 juta lah. 2 juta 500. Selama 2 tahun, tahun kedua, 2 juta. Gue ngerasain bahwa, waduh, kalau perut kita pagi-pagi udah lapar nih, ya kan? Apalagi ke siang tuh, udah gak bisa mikir pak. Bingung mau ngapain aja. Lu mau ada, misalkan dapet tablet gratis kah, internet gratis kah, vitamin gratis. Tapi kalau perut lu gak kenyang, lu gak bisa berpikir jatuh nih. Gak konsentrasi. Gak konsentrasi dan sebagainya. At the end, makanya gue siapin, yaudah lah, mau ngasih apa ya? Kalau masjid kan banyak yang bangun, gereja juga cukup banyak yang bangun. Gue bilang apa yang belum ada? Yaudah lah, rumah makan gratis aja. Dan gue taruhnya di pusat kota Tanggerang ya. Bukan di tempat terpencil, masuk-masuk gang, atau tersiti. Jadi semua orang bisa akses tuh, dengan gampang. Dia lagi kekurangan, mau jabatan apapun, mau status apapun, golongan apapun, orang boleh makan disitu. Golongan apapun bisa makan. Status apapun gak apa-apa? Boleh, tanpa syarat, tinggal antri aja. Berarti banyak dong orang-orang yang ibarat nih. Ibarat dia udah punya kerjaan, usaha, dia makan-makan aja gitu. Boleh. Jadi ada yang driver, ada yang misalkan pemulung, ada yang pedagang kaki lima juga di seling itu. Dibandingin dia makan, beli lagi ya, atau masak lagi dan sebagainya. Dia makan di rumah makan gratis, Pak. Wow, tiap bulan pengeluaran lumayan gede dong, Bro. Yang gak segedein kami, Bro. Waduh, bisa aja nih. Cuma, lu gak ada kepikiran gitu? Gue bikin rumah makan gratis ini karena gue pengen nyalon jadi apa gitu? Dua orang apa naurin gue, Pak? Jadi apa? Wali kota dan wakil wali kota Tangerang. Waduh, langsung wali kota atau wakil wali kota Tangerang deh ya. Emang ada kepikiran? Tau lah, Pak. Politik? Enggak ada. Pure untuk jadi pengusaha. Pure jadi pengusaha. Kedepan gak ada kepikiran? Gak ada juga sih. Gak ada kepikiran sama Sali. Enakan pun jadi pengusaha kok. Enakan jadi pengusaha ya? Oh, berarti yang penting jadi pengusaha yang punya visi-misi, baik lah ke depan ya. Enak lah, kayak Bro Richard lah. Masyarakat ya? Banyak nyaman, enak banyak brand, banyak timnya. Iya kan? Wah, gue kayak lu lah bro, tipe-nya bro. Harus gaspol terus sama kayak kita ya. Iya, gaspol terus lah. Itu responsibility kita sebagai pimpinan. Nah, kalau kita bicara goals dulu ke depan ya, Bro. Goals dulu ke depan apa, Bro? Sebenernya kalau goals gue ya, gue tuh punya visi. Dan ini salah satu, itu tulis gue. Gue pengen jadi salah satu orang terkaya di Indonesia lah. Kenapa? Bukan uang yang kita kejar. Bukan. Tapi kita bisa ngebantu lebih banyak orang. Ketika kita jadi kaya. Ketika kita punya banyak uang yang kita bisa manfaatkan gitu loh. Tapi kalau kita gak punya banyak uang, gimana? Kira aja susah misalkan gimana mau bantu orang gitu loh. Pertama kan itu kan. Betul. Jadi, ya kita harus berhasil dan kita harus punya financial freedom. Kalau sekarang apakah punya? Ya punya, tapi kurang. Siapa tau kalau gue bisa jadi orang terkaya, misalkan lebih banyak lagi. Yang gue kasih makan bukan cuma 500 orang. Tapi misalkan 20 ribu orang per hari misalkan. Oke. Yang hari ini dibangun rumah makan gratis, mungkin bisa bangun tempat ibadah gratis. Sekolah gratis atau apapun itu gitu. Itu target lo lah ya? Ya targetnya. Jadi, salah satu orang terkaya di Indonesia? Gak gampang. Ya karena gak gampang harus kerja keras sampai itu tercapai gitu loh. Tapi gue liat transformasi lo tuh luar biasa banget sih, bro. Itu kan ibarat lo 2019, gaji 2,5 juta. Ini dalam kurun waktu 5 tahun ya? 5 tahun lah ya. 5 tahun berubah banget gitu. Apa sih yang ibaratnya prinsip-prinsip yang lo punya gitu? Yang gak dipunyai orang lain kalau menurut sendiri? Nah ini pertanyaan bagus juga nih. Gue yakin di ruangan ini, ini kan lagi podcast nih. Banyak orang melu. Kenapa gaji gue begini terus, tiap bulan kekurangan mulu? Iya kan? Kenapa nyari duit susah banget, hidup susah banget? Pasti di ruangan ini ada yang ngeluh. Iya. Gue kasih tau ya, orang tuh hari terlahir miskin, nanti mati miskin, atau terlahir susah, mati nanti susah. Kenapa? Karena dia gak berubah. Karena dia gak berubah. Karena dia gak ngelakuin sesuatu hal perubahan yang bakal mengkonversi jadi pasif income mereka atau jadi income mereka. Contoh, hari ini misalkan, contoh disini banyak editor. Lu kerja misalnya si A jadi editor. Selama 10 tahun jadi editor. Dia gak ngelakuin hal yang berbeda. Dia gak mikirin nih, gimana bisa dapetin another revenue atau another income lah ya. Penghasilan lainnya di luar jadi editor. Misalkan dia buka usaha angkringan kek, buka usaha FMCG kek, atau maklon apa kek, dan sebagainya. Iya, oke. Makanya dia susah terus. Karena dia gak berubah. Karena dia gak berubah. Percaya deh, kalau lu pengen berhasil, lu gak usah satu perubahan. Coba aja terus. Jadi, gue gak bilang main job lu, lu keluar, ya kan? Lu hilang tuh penghasilan lu. Iya. Enggak, tapi lu coba untuk mikirin gimana caranya biar dapetin another income. Iya, betul. Hal apa yang lu harus lakuin? Lu nyambi kek, lu ngejob kek, lu ingin investasi kek, lu apapun yang lu pikirin. Apapun. Atau gak lu berikan yang terbaik buat company lu. Lu tantang misalkan bos lu, eh gue mau disini, gue mau jadi partner disini. Lu butuh partner disini, yaudah. Gue bilang, apapun itulah. Jadi, apapun hal baru lu harus coba. Kadang-kadang orang gak nyoba. Makanya kalau banyak orang yang komen, misalnya di DM gue, Instagram gue, TikTok gue. Bang Richard, hidup gue susah banget. Kenapa ya? Wah, pasti banyak nih. Gue tanya ya, bukan merendahkan sesuatu pekerjaan tertentu ya. Ada gak anak tukang beca, yang bapaknya tukang beca, anaknya jadi tukang beca? Ada dong? Iya, ada. Ada gak anak tukang beca, yang bapaknya tukang beca, anaknya jadi perwira polisi? Ada. Ada gak anak tukang beca, anaknya jadi pengusaha? Ada. Tau gak kenapa anak tukang beca, anaknya jadi tukang beca? Karena dia ngelakuin hal yang sama, bertahun-tahun puluhan tahun yang bapaknya lakuin. Betul. Dia ngelakuin pola yang sama ya? Gak berubah. Gak berubah. At the end, outputnya paling sama. Setuju. Kalau dia misalkan output yang berbeda, dia jadi pengusaha, dia gak ngelakuin tuh. Proses bapaknya jadi tukang beca. Dia jadi perwira misalkan, dia gak ngikutin proses bapaknya jadi tukang beca, tapi dia sekolah, dia cita-cita jadi polisi. Ngambil alternatif jalan yang berbeda. Makanya dia punya output yang berbeda. Hari ini lu susah, hari ini lu miskin, hari ini lu kesusahan kelirat utang. Coba alternatif cari another income untuk lu, tanpa lu harus ninggalin main job lu ya. Oke. Kalau mereka selalu beralasan gimana bro? Gue gak punya waktu, terus ibaratnya, aduh kayaknya susah deh. Selalu bilang susah-susah duluan, apa pesan lu buat mereka? Ya lu masuk kategori yang harus dibinasakan sih. Dibinasakan? Jadi orang-orang yang cuma bisa ngeluh tuh orang-orang yang, apa notabene? Jadi kemarin gue sharing sama bro Daniel, ya kan? Gue bilang, kalau kita mau ngomongin agama ya, Tuhan tuh gak pernah ngasih orang untuk gagal menurut gue pribadi. Masa sih orang, itu gue sangat setuju. Lu gagal, lu berhasil, lu gagal, lu berhasil. Lu kaya, lu miskin, lu miskin. Enggak, menurut gue. Menurut gue pribadi ya. Gak ada takdir gitu lan. Gak ada takdir. Karena God hold our hand and then we create our future gitu loh. Jadi menurut gue nih ya, ini tangan kita nih. Tuhan pegang tangan kita nih. Dan kita gambar nih masa depan kita. Kita mau belok kiri, belok kanan. Tapi Tuhan udah kasih yang terbaik nih buat kita. Makanya kadang-kadang outputnya berbeda gitu loh. Jadi kalau hari ini lu susah, hari ini lu, lu coba lu flashback deh. Pasti lu ngelakuin hal yang sama. 5-3 tahun belakangan, pasti. Dan berulang-ulang kali. Dan berulang-ulang. Kalau lu pengen berubah, percaya deh di ruangan ini misalkan ya. Lakuin hal yang berbeda. Hari ini misalkan lu kerja jadi A misalkan, editor misalkan. Atau misalkan jadi apa misalkan, jadi fotografer misalkan. Fotografer. Atau jadi misalkan SPV lah atau apa. Ya lu coba bikin angkingan kek. Bikin apalah ide apa kek. Iya, betul. Tapi gue gak berhasil-berhasil nih chat. Kurang keras. Coba terus. Betul, pasti ada jalan. Ibarat lu dari 2,5 juta loh gaji. Ya pasti ada output yang berbeda lah. Pasti ada output yang berbeda. Apa hal yang menurut lu itu dibutuhkan oleh mereka yang pengen sukses. Hal-hal apa aja sih yang menurut lu itu sangat berperan di dalam kehidupan lu. Selama kurang lebih 5 tahun perjalanan lu bro. Oke, ini gak ngomongin agama ya. Kalau agamanya pasti kita harus berdoa dulu. Orang tua, hormatin dan sebagainya lah. Karena kalau kayak gue mau kemana-mana. Gue selalu bilang, Mam mau pergi nih doain. Ada projek ini doain dan sebagainya ya. Kalau gue pribadi. Yang bikin kita berhasil adalah improvement. Improvement. Kadang-kadang ini kita sebagai pribadi nih. Nih, gue selalu bilang ya. Ini rumusnya value for money. Kadang-kadang ini value-nya kita nih. Ini money-nya kita. Kadang-kadang saat kita di atas nih. Uangnya di bawah. Kita dapetin uang tuh gampang banget. Oh, uang ngejar kita nih. Uang ngejar terus kan. Tapi kadang-kadang kondisi perusahaan. Atau kondisi ekonomi di dunia misalkan. Atau di Indonesia misalkan. Makin susah nih. Makin susah. Value kita gak nanti nih. Value kita waktu SMA. Sama value kita setelah lulus SMA. Masih sama aja. Ilmunya sama. Expertnya sama. Gitu-gitu aja. Olehnya sama. At the end. Orang udah makin maju. Kita gak maju-maju. Nah itu yang orang lupa untuk improve dirinya sendiri. Improve dirinya sendiri. Improve perusahaannya. Improve kerjaannya dan sebagainya. Makanya gue selalu bilang. Orang berhasil tuh bukan karena dia beruntung. Ya ada faktor beruntungan. Tapi karena dia deserve. Layak untuk berhasil. Dan orang gagal. Orang yang hari ini menderita. Atau orang yang hari ini miskin. Sorry to say. Bukan merendahkan orang miskin ya. Ya karena dia layak untuk jadi miskin. Dia gak melakukan hal yang berbeda. Ya mungkin orang debatable. Tapi kan gak semua orang pemikirannya kayak Richard. Atau kayak Richard Putra. Bener. Gue setuju. Makanya kalau lu dengerin podcast gue hari ini. Lu harus ngambil satu langkah yang berbeda. Coba cari alternatif. Another income. Untuk berbeda lah. Cari program atau improvement apapun lah. Yang lu harus lakuin. Di kehidupan lu gitu. Gue yakin lah. Pasti outputnya bakal berbeda. Oke. Berarti modal itu bukan masalah utama ya. Sebenernya modal itu bukan masalah utama pribadi menurut gue. Kan bro Richard tau sendiri. Gue tuh usahakan hampir gak ada modal gitu loh. Modal gue cuma berani doang. Berani. Terus dipercaya. Dipercaya. Jago ngomong. Ya kan public speakingnya cukup bagus dan sebagainya gitu loh. Banyak skill-skill yang kita bisa asal lah ya. Gak harus bicara uang aja. Kalau misalkan punya ide bagus atau ngkepul Richard Putra juga pasti didanain tuh. Gak perlu modal yang gede. Tapi ingat lah. Bukan masalah poin disitu sebenernya. Bukan masalah di modalnya. Itu cuma sebagai barrier lah. Wah gue gagal karena gak punya modal. Gue gagal karena orang tua gue. Apa namanya. Gak ngajarin gue untuk berhasil. Banyak kok yang anaknya tukang beja jadi pengusaha. Banyak kok anaknya tukang beja jadi polisi perwira. Kalau privilege modal utama gak? Sebenernya gini. Privilege itu cuma salah satu lah. Salah satu. Tapi apa kalau orang yang dapet privilege juga berarti keberhasilannya dipertanyakan? Enggak juga. Enggak juga. Ya privilege modal. Semua orang punya privilege modal lah. Lu hari ini nafas sehat aja itu privilege modal lu kok. Iya. Banyak yang gak nafas juga. Yang butuh pernafasan bu. Dari itu ya rumah sakit. Dari rumah sakit. Hari ini badan lu kerja full. Ya kan? Semua nih. Organ tubuh lu. Itu juga privilege modal lu dari Tuhan. Iya. Lu jangan apple to apple lu sama orang yang berhasil doang. Apple sama diri lu yang orang-orang yang sakit gitu loh. Betul. Kadang-kadang orang terlalu kecil pemikirannya. Dia apple to apple sama orang yang diatasnya. Wah dia berhasil karena keluarganya salah satu orang terkaya di Indonesia. Wah dia berhasil karena bapaknya pengusaha. Coba dong lu apple to apple sama orang yang di rumah sakit. Wah itu langsung beda. Wah yang di rumah sakit nih bilang. Wah lu privilege modal lu sama Tuhan. Dikasih kesehatan. Gue gak dikasih kesehatan nih. Setuju. Gitu dong. Bener neng? Bener. Jadi gak ada habis ya comparison itu. Perbandingan itu. Privilege gak usah cuma dilihat dari modal, dari relasi. Dia dilahirkan dari keluarga siapa. Itu gak penting ya bro ya. Gak semua orang dikasih modal satu miliar itu pasti berhasil juga. Iya betul. Gak semua orang. Gak semua orang. Oke. Lu punya duit 10 juta aja lu bisa habis judi kan. Betul. Betul dong. Gak semua orang dapet 10 juta itu bisa jadi 20 juta. Bisa juga habis. Habis. Banyak banget kok. Nah ini gue punya pertanyaan menarik sih. Walaupun gue tau ini kayaknya kalau gue cuma bicara angka ini kayak kecil deh. Kayaknya gue mau naikin. Kalau misalnya ya bro. Ini kan gue tau lu ya. Lu kan bisnis udah makin banyak nih. Cuma misalnya. Ini kita bicara di luar samut bakar ataupun siwet bakaran. Kalau misalkan gue investor. Gue mau invest lu. Nah ini gue gak usah bicara angka 100 juta lagi nih kalau sama Richard. Atau gak 1 M lagi. Anggaplah minimal 10 M lah. Kira-kira lu ada kepikiran gak setelah samut bakar, siwet bakaran lu mau bikin apa? Oke. Ini orang nanya sama gue atau dia mau invest sama gue? Dia mau invest sama lu. Lu ada kepikiran ide apa nih saat ini buat dia? Ide apa untuk gue jalanin? Iya. Gue pasti gak mau loh pak. Ngapain? Gak mau. Iya. Kalau dia nanya misalkan gue punya uang 10 miliar nih. Ide apa Richardnya? Gitu. Nah itu contoh. Kalau dia bilang, Richard gue punya uang 10 miliar. Gue invest di lu, lu nyalin perusahaannya. Wah sorry tuh sih gue gak mau lah. Ngapain gitu loh. Ngapain ya? Kayak gue pengangguran gitu loh pak. Kerjaan kita lebih banyak gitu loh dibandingin itu gitu loh. Bukan berarti sombong ya? Bukan. Oke. Tapi kalau ditanya, Richard gue punya uang 10 miliar nih. Atau uang punya 1 miliar. Gue bisnis apa ya? Sebenernya bisnis banyak banget. Bisnis paling gampang nih maklon. Udah selesai. Maklon ya? Iya. Paling kecil paling gampang. Yang bro Richard. Richard kan lakuin tuh sampai sekarang banyak uang, kaya raya, mobil bagus, pasang. Kayaknya yang ngomongin, tolong dicerminin ya. Ini kayaknya banyakan. Pasangan. Depan gue nih. Pasangan apa? Cantik ya kan? Monika katanya dan sebagainya kan. Ruko-nya 3, karyawan ada 200. Itu kan paling gampang. Ya kan? Tinggal buat brand. Ini mohon maaf ya. Kayaknya yang ngomong ke gue ini banyak nih. Belum gue korek-korek aja nih. Pasangan itu gimana bro? Jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Paling simple adalah ya coba aja buat brand. Brandnya tergantung. Dia mau buat restoran kah? Dia mau buat apa? Yang penting adalah brand sendiri. Untuk ekspertisinya adalah dia produksi misalkan sama orang. Kayak misalkan gue. Gue juga ada beberapa barang yang gak kita buat sendiri finish good-nya. Kita ambil dari orang. Untuk memecah resikonya. Atau misalkan produk misalkan. Kayak produk A misalkan terkenal. Dia ngambil maklon di produk B. Kan banyak banget segini-gini kayak gitu kan. Ya gak ada masalah juga gitu. Kalau dia punya pembiayaan 1 miliar sampai 10 miliar ya gede banget. Tapi yang terpenting adalah jangan lupa invest di tim ya pak. Invest di tim. Karena problemnya adalah. Problemnya nih ya. Problemnya. Kadang-kadang orang punya pendanaan tapi gak punya tim yang menjalankan. Mungkin Bro Richard juga merasakan kan. Oh sangat. Betul dong ya. Sangat. Wah gue punya resourcenya nih ya kan. Gue punya pendanaan capitalnya. Tapi gue gak punya orang-orang yang pinternya nih. Itu. Betul. Jadi kita gak harus bicara ibar produk aja bro ya. Tapi kalau misalkan punya uang 10 miliar ya. Beli sosok yang Bro Richard aja ya. Bro invest di perusahaan yang Bro Richard minta sama 1% boleh gak gitu. Kayaknya orang kalau gitu. Ini invest di sambal bakaran sih. Berbakaran dulu deh. Asal dapet. Sepert nih. 10 miliar dikompleks 1% nya boleh lah sama Bro Richard lah. Dikasih lah itu. Wah bisa aja deh emang nih. Oke. Lo Bro. Mungkin ada pesan-pesan gak yang lo mau bagiin. Kan lo kan terkenal nih sebagai influencer fenomenal nih. Di Indonesia saat ini. Ada pesan gak yang lo mau bagiin. Buat anak-anak muda Indonesia. Agar mereka nih. Kan ibar tadi lo udah bicara. Kalau mereka harus cari penghasilan tambahan. Nah menurut lo. Mereka itu harus ngapain lagi setelah itu. Ibar mereka udah cari penghasilan tambahan. Terus gimana caranya biar mereka itu bisa sukses kayak lo gitu. Oke. Pertama harus dengerin RP Podcast. Oh iya dong. Bener dong. Nonton yang Richard Tidur ya. Ampe abis. Jangan setengah-tengah. Sebenernya gini. Yang bisa merubah kita untuk dari gak berhasil jadi berhasil. Itu bukan orang lain. Kenapa orang datang ke kelas motivator misalkan. Pas datang di hari H semangat nih. Pas pulang 2 hari kemudian hilang. Iya. Buang duit lagi. Buang duit. Yang salah bukan motivatornya. Bener. Yang salah semangatnya padam. Jadi saat dia padam. Ketemu masalah. Dia gak semangat lagi. Aduh. Gak segampang itu dikira gitu. Aduh. Aduh. Kenapa orang bisa padam? Karena strong reasonnya. Ya kan. Gak ketemu. Alasan dia harus berhasil. Alasan dia harus banyak uang. Alasan dia harus punya perusahaan. Gak ada. Gak ada. Jadi saat nge-recall. Dia punya ketemu masalah. Ya. Gak dapet tuh feelnya. Hari ini lu sukses. Bapak lu miskin misalkan. Bapak lu komplain misalkan. Aduh. Hidup begini-gini amat ya. Karena bapak lu. Atau lu pribadi. Gak punya alasan yang kuat. Kenapa bapak lu harus banyak uang. Atau misalnya harus berhasil. Oke. Alasan yang sangat kuat itu ya. Iya. Jadi. Kayak misalkan gue pribadi. Gue kenapa harus berhasil. Gue dulu ada beberapa momen lah. Ya. Momen orang tua gue sakit. Ya kan. Gue gak bisa biayain. Orang gue sempet seruk pak. Bapak gue. Bapak gue. Seruk. Seruk parah. Gak bisa biayain. Bingung. Anak laki-laki kan. Bingung kan mau ngapain kan. Padahal. Pembiayaan di rumah kepalanya 500 juta. Paling gede 1 miliar. Iya. Kalau bapak kita hitung-hitung. Biaya lahiran kita. 9 bulan di kandungan. Sekolah. Pendidikan makan dan sebagainya. Lebih dah 1 miliar pak. Betul. Berarti ini kita investasinya gak berharga pak. Gak mau ngasilakan return buat orang tua. Sebagai anak. Sebagai anak. Gak berguna. Sampai saat itu. Gue udah commitment. Gue harus jadi orang berhasil. Hari ini. Bukan yang ngomong ya. Bapak gue mau sakit. Gue kirim ke Penang misalnya. Ke Singapura dan sebagainya. Kenapa? Ya karena kita punya pendanaan yang cukup gitu loh. Kita udah kerja keras pak. Kita harus melindungi orang-orang yang kita sayang gitu loh. Nah kadang-kadang. Orang yang gagal. Atau yang hari ini belum berhasil. Dia gak punya strong reason alas yang kuat. Dia cuma ngelur doang nih. Tapi dia gak punya strong reason yang kuat. Kenapa dia harus berhasil? Itu yang paling penting. Barusan gue briefing sama tim gue. Lu gak mungkin berhasil. Karena kenapa? Karena lu gak mau berhasil. Dari lubuk hati lu yang terdalam. Teta lu. Lu gak pengen berhasil. Mulut lu. Sama pikiran alam buku sadar lu. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Gitu. Jadi lu harus punya alasan yang kuat. Kenapa lu harus berhasil? Kenapa lu harus upgrade diri? Kenapa? Karena kalau itu gak bisa lu jawab. Dan itu gak punya. Percaya deh. Lu gak mungkin bisa berhasil. Setuju. Saat lu ketemu masalah nih. At the end misalkan lu ketemu masalah. Lu ditipu misalkan. Yang parah lah misalkan. Uang tabungan lu habis. Lu bakal nyerah. Ah. Emang ya. Bisnis FMB bisnis itu susah ya. Kayaknya gue jadi profesional aja. Aduh. Udah lah. Gue jadi kerja aja lah. Udah. Gue buang mimpi gue jauh-jauh. Tapi saat dia inget. Gue ketipu hari ini tabungan gue nol. Kalau gue gak usaha lagi. Anak gue gak bisa dapet pendidikan yang terbaik. Anak gue gak bisa makan nih. Istri gue gak bisa jalan-jalan. Atau istri gue kalau sakit gue gak bisa cover. Orang tua gue kalau sakit. Wah deh. Hari ini ditipu 10 miliar. Dia punya tabungan 10 miliar. Pak. No. Dia bakal kerja lebih ekstra. Iya. Gimana gue bisa gandain 0 jadi 20 miliar. Hari ini gue dijatuhkan sekali. Gue harus bangkit 2 kali. Nah itu kan problemnya. Makanya orang-orang yang gagal hari ini. Dia gak punya alasan untuk kenapa dia harus berhasil. Strong reason-nya harus ketemu. Oke. Strong reason ya. Ini penting banget sih. Banyak orang kan ibaratnya jalan hidup tuh. Yaudah lah. Aku jalan hidup ala kadarnya aja. Gue ngikutin aja. Sampai gue dipanggil pulang gitu. Ibaratnya lah ya. Ini penting banget sih. Strong reason-nya penting banget. Itu yang terpenting ya. Kita gak ngomongin agama ya. Nanti kan yang kalo ngomongin agama. Ya nyari uang sampe kapan dan sebagainya. Kan gue selalu bilang. Uang tuh sebagai alat. Yang bikin uang negatif dan positif. Itu penggunanya. Penggunanya. People-nya. Manusianya. Person-nya gitu loh. Jadi jangan salahkan alatnya gitu loh. Iya. Salahkan adalah human-nya. Penggunanya gitu loh. Penggunanya. Gila. Keren banget bro. Gila. Hari ini gue bayar belajar nih dari lo nih. Ini gue rekap dulu ya. Tadi kalo gue liat nih. Bro Richard nih udah bagiin nih. Buat ke lo semua. Lima. Banyak hal yang ibaratnya tuh lima tahun kehidupannya ya. Kalo lo perhatiin ya. Dari dua setengah juta gaji. Tiba-tiba udah sukses. Punya puluhan cabang. Punya ratusan karyawan. Ya ibaratnya lo kalo sebagai yang masih kerja. Lo harus cari sumber penghasilan tambahan gitu ya. Atau gak lo mungkin bisa cecer bos lo nih. Gue siap bertanggung jawab di bagian ini. Di bagian ini. Di bagian itu. Lo bisa kasih yang terbaik. Pasti juga pemimpin lo ngeliat lo. Dia juga pasti kasih lo yang terbaik juga. Dan kedua. Harus punya namanya alasan yang sangat kuat ya bro ya. Karena kalo kita punya alasan yang sangat kuat dalam hidup. Buat apa kita dilahirkan. Tujuan hidup kita. Tujuan kita. Di dunia saat ini. Di luar kita bicara di. Di surga lah ibaratnya bro ya. Itu harus jelas. Ya apalagi kalo kita liat ya. Kalo kita udah jadi lebih sukses dan jadi lebih kaya. Ya udah pasti kita juga udah bisa jadi berkat. Dan bermanfaat bagi banyak orang. Thank you banget nih bro Richard nih. Thank you banget bro. Luar biasa banget nih. Richard juga. Sharing lo nih. Udah diundang. Emang nih. Duo Richard nih luar biasa. Oke thank you bro Richard. Thank you. Sukses terus. Thank you bro. Thank you bro.